Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, kira-kira maknanya adalah perintahkanlah anak kalian sholat dan umur mereka itu 7 tahun kemudian pukullah mereka, artinya pukulan terdidik ya, hukumlah mereka ketika mereka itu berumur 10 tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya ketika mereka umur 10 tahun gitu. Jadi di sini dalam hadis ini sebenarnya tidak ditentukan apakah di umur 7 tahunnya atau 10 tahunnya memisahkan itu, karena dia pemisahan itu disebutkan di akhir redaksi hadis tadi, sehingga ada memang yang berpendapat begini, kenapa dipisahkan di umur 10 tahun karena ketertarikan seorang anak terhadap lawan jenis itu mulai muncul di umur yang ke-10 gitu. Jadi di sini memisahkannya itu pas di umur ke-10 tahun antara anak laki-laki dan anak perempuan.